yang terungkap ini barangkali kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat tetapi kan kita tidak tahu apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang juga dilakukan oleh Satgasus tapi tidak terekpos bisa juga ini kepada polisi, bisa juga ini kepada marga sipil dalam tanda petik marga sipil di sini adalah bukan polisi kalau kita lihat ya Satgasus ini tadi saya bilang super body bisa jadi perbuatan pelanggaran hukum ini bukan hanya terhadap Brigadir Joshua berulang selalu saya bilang karena dia super body bisa juga ini kasus naraknya praktek juji online kenapa tiba-tiba ini paralel pernyataan Pak Kapolin membuarkan Satgasus juga pernyataan untuk melarang juji online saya menengarai kenapa tiba-tiba muncul pelarangan juji kepada seluruh Kapolda berarti ini kan ada berhubungan dengan Satgasus masyarakat berat tahu karena saya pribadi dan mungkin semua Yudhis yang masih peduli pada asasi manusia tentu bertanya bisa saja ini tidak hanya berusaha dengan juji online juji bola bisa juga berusaha dengan terbunuhnya Laskar FPI ini yang perlu dipertanggungjawabkan kan tidak bisa memberikan surat perintah Satgasus melakukan sesuatu yang sifatnya ekstraordineri tiba-tiba dibubarkan tanpa diberikan penjelasan ini negara tidak boleh seperti itu Cak Selamat selamat menikmati selamat menikmati saya pikir pendapat semua Yuris sama ya ketika orang memberikan surat perintah atau surat tugas cabut dulu surat perintahnya surat tugas dengan surat perintah terbaru kalau hanya membubarkan kalau hanya membubarkan tapi prakteknya jalan ini kan lebih bahaya karena tidak mudah ya merubah kultur di kepolisian sebab ini sudah ada di masa Kapolri yang sangat politis yaitu Kapolri Tito Karnavian ini sudah ada oleh karena itu ketika ini dinyatakan dibubarkan masyarakat kan muncul pertanyaan memang tidak mudah memahami pengertian dibubarkan dan dicabut atau ditarik kembali surat perintahnya dengan SK Baru saya pikir yang terbagus itu adalah SK Baru dan karena ini institusi yang bentuk yang membentuk adalah Kapolri tentu mau tidak mau begini ya ketika ini saya jelaskan dulu praktek di dalam peraturan Kapolri ketika polisi memberikan surat tugas apakah itu Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri tentu ada tiga satu surat tugas itu diberikan kepada siapa namanya ditulis secara rinci kemudian surat tugasnya itu untuk apa saja tugasnya dan kemudian segala pembiayaan itu juga ada di situ nah kalau ini memberikan surat perintah kemudian menimbulkan begitu banyak masalah karena sudah terbukti yang terungkap ini barangkali kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat tetapi kan kita tidak tahu apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang juga dilakukan oleh saat kasus tapi tidak terekpos bisa juga ini kepada polisi bisa juga ini kepada warga sipil dalam tanda petik warga sipil disini adalah bukan polisi kalau ini belum bisa dipertanggungjawabkan kepada publik tentu muncul pertanyaan sebenarnya yang dibubarkan ini grupnya atau pekerjaannya kalau menurut saya dua-duanya grup dan pekerjaannya ini sudah harus ditiadakan karena itu karena ini rentang-rentangnya begitu lama dan tanggal perintahnya pun juga ada dari dari apa namanya bulan ini sampai dengan bulan sampai dengan tanggal 31 Desember tentu harus dijelaskan kepada publik auditnya perbuatan ini apa saja ya legal audit istilahnya surat perintah itu siapa yang memberi perintah perintahnya kepada siapa sampai dengan tanggal berapa dan perintahnya sudah dilaksanakan bentuknya apa kalau itu narkoba berapa yang sudah ditangkap termasuk BP-nya berapa nilainya ya kemudian kalau itu TPPU TPPU-nya seperti apa dan siapa dan tersangkanya dan seterusnya itu harus dipertanggungjawabkan karena itu kalau hanya mengatakan ini dibubarkan tanpa menjelaskan pekerjaannya mohon maaf ini secara ketata negaraan kan nomenklaturnya tidak jelas jadi ini negara polisi itu bagian dari negara dan ini mencapai momentum mohon maaf ini saya selalu menyetujui pendapatnya Mas Ahmad Khosrinitin ini kan di arah Presiden Jokowi yang tidak ngerti apa-apa jadi Presiden Jokowi itu mengangkat kapoli-kapoli berbuat apa saja nggak ngerti dia itu jadi ini negara kembali kepada sebutannya bahwa Polri itu bagian dari negara Polri itu dibawa langsung Presiden tentu tidak cukup hanya mengatakan sudah membubarkan jadi jangan seperti apa ya kalau orang Jawa bilang itu seperti obor belarah obor belarah itu begitu ada gejolak rame dibakar apinya kan cuma sekejap saja nah ini harus dijelaskan dulu gasus ini kenapa dibentuk latar belakangnya apa payung hukumnya apa apa yang sudah dilakukan duitnya berapa biayanya dari mana ini perlu disebutkan kalau ini tidak disebutkan ya namanya belum belum membubarkan karena kalau kita lihat ya saat gasus ini tadi saya bilang super body bisa jadi perbuatan pelanggaran hukum ini bukan hanya terhadap Brigadir Joshua berulang selalu saya bilang karena dia super body bisa juga ini kasus naraknya praktek juji online kenapa tiba-tiba ini paralel pernyataan Pak Kapoling membubarkan saat gasus juga pernyataan untuk melarang juji online kan masyarakat berat tahu kenapa polisi itu pelayan publik polisi itu tugas utamanya dua satu menjaga keamanan masyarakat yang kedua melakukan penindakan terhadap pelanggar hukum tugas polisi itu juga maka masyarakat juga berat tahu karena saya menengarai ya kenapa tiba-tiba muncul pelarangan juji kepada seluruh kapoda berarti ini kan ada berhubungan dengan saat gasus ya masyarakat berat tahu karena saya pribadi dan mungkin semua yudis yang masih peduli pada asasi manusia tentu bertanya bisa saja ini tidak hanya berusaha dengan juji online jadi bola bisa juga berusaha dengan terbunuhnya Laskar FPI ini yang perlu dipertanggungjawabkan kan tidak bisa memberikan surat perintah saat gasus melakukan sesuatu yang sifatnya ekstraordineri tiba-tiba dibubarkan tanpa diberikan penjelasan ini negara tidak boleh seperti itu Cak Selamat kalau kita mendasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan ya apa namanya keputusan Kapolri atau peraturan Kapolri itu kan berada di luar struktur peraturan perundang-undangan ya tetapi yang ingin kita jelaskan di sini dan saya pikir semua yuris pendapatnya sama beliau Pak Ponto pun tentu tentu sama mengatakan ya polisi ini sudah memiliki kelengkapan persoalan-persoalan yang berusaha di wilayah kriminal karena pekerjaan polisi utama itu hanya dua satu melindungi harta dan keselamatan warga masyarakat harta dan keselamatan warga masyarakat termasuk itu kalau dijabarkan banyak ya ancaman kriminal dengan segala bentuknya kemudian yang kedua menegakkan peraturan perundang-undangan sudah itu ancaman negara itu bukan tugas polisi tapi tugasnya Pak Soleman Ponto tugasnya tentara jadi kalau saya ini juga anak-anak tentara ini Cak Selamat juga anak tentara saya tahu persis teroris itu dulu yang menangani tentara bukan polisi makanya gak selesai jadi ini menjadi persoalan menjadi menjadi rusak sekali lagi saya ulang ini menjadi rusak ketika Tito Karnavian punya target politik polisi gak perlu punya target politik politik polisi itu mestinya konsentrasi pada dua hal itu menjaga ketertiban dan keamanan warga sipil dan menegakkan peraturan perundang-undangan itu tugas polisi jadi untuk apa membentuk Satgasus kalau tidak punya hidden agenda jadi saya meyakini Satgasus ini ada hidden agenda karena itu masyarakat berat menanyakan dan berat meminta pertanggung jawaban peristiwa-peristiwa pidana yang masuk kategori extraordinary crime yang terjadi di belakangan ini misalnya meninggalnya enam Laskar FPI itu perbuatan siapa dan undang-undang memperbolehkan kalau tadi di awal disebutkan ya bahwa memang tidak ada itu prarekonstruksi kalau Anda ikuti penjelasan Pak Kapores pasti ada yang lucu yang lucunya apa penjelasannya sudah viral itu begini bunyinya nah ini berdasarkan hasil sementara apa namanya forensik forensik kok sementara bagaimana forensik sementara mana ada forensik sementara karena itu sumpah dokternya dokter polisi dokter forensik itu juga tunduk pada etika kedokteran dia dibawah sumpah jadi kalau forensik sementara ini menandakan semuanya tidak benar tidak fair karena itu kembali kepada pertanyaan awal tugas utamanya hanya dua jadi Satgas-Satgas itu kalau sudah terlanjur dibentuk maka masyarakat berhak tahu dan semoga tidak hanya Satgas-Satgas merah putih ini saja tapi Satgas yang lain juga harus harus dibubarkan tidak perlu kalau kejaksaan karena tidak punya polisi tidak punya tentara boleh dia minta BKO BKO-nya pasukannya Pak Soleman Ponto atau Pak Sigit itu boleh dia minta BKO tetapi kalau polisi itu punya mau nangkep antar negara pun tinggal merebetkan retnotize kerjasama dengan Interpol jadi polisi itu kalau saya bilang polisi inilah hukum yang hidup dia di dalam struktur undang-undang polisi itu bagian dari hukum tetapi polisi menjadi hukum itu sendiri seperti ini tadi bikin aturan sendiri bikin Satgasus padahal dia punya direktur di semua persoalan-persoalan ketertiban masyarakat ya dari kasur sampai direktur itu polisi punya punya urusan kenapa masih membentuk Satgasus jadi sesuatu yang sifatnya ilegal tentu akan menimbulkan persoalan kan tidak boleh yang namanya surat perintah itu melebih perintah undang-undang undang-undangnya polisi itu apa hukum materialnya KUHP hukum formilnya KUHAP KUHAP itu hanya mengatur tugas nangkap yaitu 1x24 jam tugas menahan itu 20 hari kalau diperpanjang lagi minta kepada Jaksa 40 hari perpanjang lagi 20 hari totalnya 60 hari seperti itu mekanismenya jadi gak bisa bikin aturan-aturan sendiri jadi sekali lagi saya konsisten sebagai orang pidana ini rusaknya dimulai dari Tito yang punya target politik target politiknya apa pemilu di Papua itu yang notabene dari teknologi maupun geografi lebih sulit di Jawa tetapi hasilnya lebih dulu Papua dibanding Jawa jadi kalau orang orang barat menyebut pemilunya belum selesai hasilnya sudah ketawa itu di airannya Tito waktu menjabat Kapolda Papua begitu Cak selamat selamat menjabat